Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bagaimana kabarnya kawan-kawan Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya Amin ya Rabbul Alamin Dan saya doakan semoga kawan-kawan yang ada di luar sana Yang mungkin ada masalah yang bersedih hati Yang gunda-gulana Ada masalah di tempat kerja, di sekolah Saya doakan semua masalah kalian berjalan dengan lancar Dipermudah oleh Allah SWT Amin Oke rek tanpa membong masa Jadi beberapa hari yang lalu Sebenarnya aku itu mendapatkan kiriman link video ya Dari komentar, dari DM Instagram, dari Facebook, dari TikTok Ya kan Video ini guys ASEAN TRACK CHAMPIONSHIP MALAYSIA 2023 Oke, kita akan coba melihat seperti apa videonya guys Jujur, aku belum tahu dan belum melihat Baru kali ini aku lihat ya Jadi sebelumnya aku belum pernah lihat sama sekali Ini videonya seperti apa Ini perlombaan apa, momen apa Sepertinya sih basically ya Sepertinya basically karena ramai sekali yang komen di YouTube Di Instagram terutama ya Cak, Wak, tolong react video ini Oke, kita akan coba sama-sama Untuk menonton seperti apa videonya Tapi seperti biasanya rek Hanya sedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam Yang mungkin belum sholat rek ya Jangan lupa sholat dulu Oke, langsung saja kita mulai guys Seperti apa videonya ya ASEAN TRACK CHAMPIONSHIP MALAYSIA 2023 Oke Oh, ya Ini sukan Keirin Atau basikal guys ya Oke, ini dia Second round Head 2 of 2 ya Ada Malaysia Ini Shahrom Mohamad Shahbirdaus ya Sementara dari Jepun ini Ada Terasaki Kohe Ya anak ya Lalu ada Dari negara mana ini Aku tak tahulah Kawan-kawan boleh menggunakan Ada Pono Mariov Sergei Nah, sementara Cina ini ada 2 Yaitu Xiao Shenshi Dan juga Liu Qi Oke Elite Men Skirin Ya Ini aku reviewnya Apabila Apabila Nanti ada kesilapan Guys Tolong dimaklumi ya Karena Seperti yang kalian tahu Saya kan biasanya mereview Bola sepak ya Jadi Kalau ada kesilapan Saya dalam menilai Atau mereview Tentang olahraga Kirin ini ya Tolong Harap dimaklumi Karena ini adalah Kali pertama saya Untuk mereview Atau mereaction Sukan ini guys Ya Oke Oh Kazakhstan Tahan Oke Untuk tiga slot Ringkat akhir Kirim Yang akan berlangsung Pada sebelah Lewat petang Nanti Uh Oh ini Start Ya Untuk Start dimulai Oke Malaysia Pakai jersey hitam ini Di bagian depan Si siapa Namanya Syah ini ya Wih Paling belakang ini dia Oke Dari Thailand Ini dekat sekali ya Jaraknya ya Aku agak risau juga Ini kalau Salah satu Terjatuh Macam mana ini Oke Lampet laun Makin cepat Makin cepat ini Mereka mengetahui Padahal masa Peser telah Oke Lihat bagaimana Pergerakan 25 Cina Dan juga Ayo 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 Cina Ini Cepat juga Ini Bertenaga Pada ketika Ini Sebelum Loceh Dibunikan Kedudukan Syah Agak Sedikit Terhimpin Oke Oh Sudah Mulai Maju Maju Meleset Say Ayo What Waduh 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 Dia Bangun Dia Bangun Berdiri Dia Waduh 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 Semangat Juangnya Ini Gila Luar Biasa Waduh 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 Yang berlaku Yang berlaku Yang berdepan Dalam situasi Yang Sememangnya Sukar Tanpa Tempat Duduk Untuk Bergantung Dan juga Kita boleh Lihat Jepun Ini Tayar Depan Belakang Pecah Wiss Tayar Depan Belakang Pecah Dia Cuma Dapat Kayu Di Dalam Blue Ben Saja Bangun Karena Memang Suka Bila Kedua-dua Tayar Depan Belakang Pecah Untuk Membuat Imbangan Lihat Bagaimana Dia Berusaha Keras Ya Allah Perjuangannya Itu Guys Ini Ya Gila Sini Ini Jepun Ini Apakah Ada Ini Insidennya Ini Kita Lihat Oh Ini Cina Berawal Dari Cina Ini Dia Ini Goblok Atau Gimana Dia Kan Harusnya Bisa Mikir Kalau Semisal Dia Serong Ke Kanan Akan Menjatuhkan Semua Peserta Aku Kenapa Jadi Emosi Begini Nah 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 Ini Ya Berawal Ini Cina Warna Merah Nah Ini Akhirnya Jatuh Satu Dua Tiga Ya Allah Dengan Speed Seperti itu Pasti Susah Kontrolnya Guys Bangkit Bangkit Untuk Turun Tapi Dia Bisa Bangkit Loh Dia Bisa Bangkit Loh Walaupun Terjatuh Ini Penyebabnya Ini Cina Gimana 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 Dia Harusnya Bisa Mikir Kalau Gue Ke Kanan Pasti Yang Depan Ini Bisa Jatuh Atau Dia Sendiri Bisa Jatuh Atau Peserta Yang Lain Itu Bisa Jatuh Juga Nah Kan Ini Goblok Ini Dengan Speed Seperti Itu Susah Kontrolnya Dan Saya Juga Pernah Mendengar Atlet Yang Bernama Syah Ini Hebat Kalau Tak Silap Tahun Lepas Pun Dia Jatuh Juga Sampai Dibawa Ke Hospital Dan Sekarang Dia Terjatuh Juga Tapi Dia Menunjukkan Perjuangannya Ini Ini Yang Aku Bikin Respek Salud Ini Perjuangannya Ini Ya Allah Tapi Daripada Pengalaman Yang Saya Lihat Ulang Tayang Tadi Kemungkinan Besar Lomba Jepang Dia Akan Di Harus Itu Memang Semangat Dari Shah Ini Sangat Kental Dan Luar Biasa Sekali Pengorbanannya Tapi Kita Harap Ada Kaya Jepang Berlaku Karena Kairin Memang Agak Brutal Juga Kalau Ada Eksigen Seperti Ini Gila Perjuangan Dia Gila 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 Aku yang Salut Itu Perjuangan Dia Dia Jatuh Masih Bisa Bangkit Sahabat Tuan Presiden Terima kasih Kepada Presiden Alumni Fakulti Saya Suka Denokrasi UITM Saudara Iskandar Yang Terus Menyaksikan Secara-secara Langsung Di Astral Arena Pada ketika ini Nyata Keputusan Yang Akan Diambil Kerana Kesemua Pasukan John Maseley Dan Pasukan Saya Rasa Mungkin Akan Melakukan Bantahan Dan Sebagainya Sudah Pasti Bang Jika Dilihat Ulang Tayang Banyak Diulang Tadi Memang Ada Kesalahan Daripada Pelumber Daripada Jepan Menyebabkan Kelima-lima Pelumber Yang lain Jatuh Tapi Pujian Harus Diberi Kepada Shah Kalau Kita Tengok Jadi Gara-gara Satu Orang Jepun Semuanya Terjatuh Gila Gak Masih Dia jatuh Dia dah Biasa Jatuh Dia Angkat Tangan Jatuh Tapi Untuk Pengantuan Abang Dan Orang Ramai Tahun Ini Saja Shah Jatuh Lebih Daripada 10 Kali Dalam Cara Carry Jadi Memang Orang Cakap Orang Besi Jatuh Memang Biasa Tapi Luka Dia Bang Minggu Kepada Pihak Komisar Untuk Melakukan Keputusan Berarti Dia mau Ke arah Kiri Sementara Si Cinanya Ini Mau ke arah Kanan Jadi Saling Bertabrakan Guys Iya Akhir Kena Malaysia Kena Ini Dari Mana Jersi Kuning Ini Kena Juga Nah Nah Ini Dia Lihat Bagaimana Oh Ya Allah Ini Sampai Patah Ini Tempat Dudukannya Sampai Patah Ini Dengan Santainya Dia Melaju Jatuh Saja Tak Apa Jatuh Dengan Basikal Basikal Tiba Atas Muka Ya Allah Aduh Tapi Kalau saya Lihat Di sini Kita Bisa Membayangkan Kalau tak Pakai Helmet Kau Bayangkan Apa Jadi Kepala Sah Syah Paling Teruk Sekali Ya Jika Dilihat Dia Impact Dia Apabila Dia Naik Di Banking Kepala Dan Badan Dia Terhentak Di Grandstand Di Banking Di Menurut Aku Japan Sama Cina Itu Tadilah Akhirnya Ya Allah Ini Dia Duduk Dengan Santai Ini Dari Thailand Pakai Jersey Kuning Ini Lalu Sah Ini Dia Tertimpa Basikal Ini Sampai Ini Patah Tempat Untuk Dudukannya Patah Coba Lalu Saya Dengar Tadi Dari Pengulas Tayar Belakang Dan Depan Ini Meletus Tapi Gila Ya Allah Perjuangan Dia Pengorbanannya Dia Ini Dia Masih Tetap Bangun Memperjuangkan Sukan Ini Agar Menjadi Pemenang Terbaik Ya kan Mantap Mantap Sah Jadi Saya rasa Ini Antara Jepun Dan Cina Inilah Ya guys Awalnya Di situ Sekarang Bang Walaupun Dia Nombor Tiga Nombor Dua Tak Kisah Janji Dia dapat Pergi Final Sama Dato' Azizou Walaupun Ada Kecederaan Yang Dialami Saya Rasa Macam Syafiidaw Dia akan Tolak Tepi Dulu Kecederaan Dia Tapi Kita Harap Tiada Sebarang Serius Ini Sampai Apa Kayunya Ini Terlepas Sampai Ada Yang Terlepas Ini Tracknya Kecederaan Yang Serius Yang Berlaku Dari Syafiidaw Walaupun Saya Cakap Tadi Dia Ya Allah Nih Sampai Ini 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 Patah Ini Tuh Sambil Pihak Komisar Sedang Memerhatikan Ini Pihak Penyelenggara Ya Apa Yang Sampai Selepas Insiden Memerhatikan Syafiidaw Sampai Memang Factor Betullah Syah Ini Oke Daripada Komisar Aduh Jadi Berarti Syah Ini Jatuhnya Tidak Hanya Di Momen Ini Sebelum-sebelumnya Dia Pernah Jatuh Tuh Kita Perlu Berikan Kredit Dan Juga Pujian Kepada Syah Betul Ketika Dia Sedang Berdepan Dengan Sesuatu Yang Tidak Seperti Dua Kenapa Ikut Emosi Nonton Ya Gila Respek Betul Perjuangan Syah Ini Betul Terima 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 Dimulakan semula mungkin guys ya Itu yang Lebih adil ya Untuk semua pemain saya rasa Jadi dimulakan semula Agar lebih fair play Ya Itu tapi gak tau lah Mungkin aturannya mungkin Tak boleh guys ya mungkin gak bisa Nah Anak muda yang Hebat sekali nih sah ya Allah Wuh Ini baru betul real fighter Ini guys ya Semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Sah ini guys ya Gak tau kenapa aku ketika Tengok momen ini guys Nah ini Jepun dan Cina itu ya Ini aku sakit hati gitu guys ya Kalau bukan karena Insiden itu kemungkinan Shah ini bisa Nomor satu ini guys ya kan Damn Gila sih Gila gila Berarti Memang betul lah ya Kalau yang dicakap dengan Orang orang ini kan Sukan ini bukan Semata mata Menang kalah Tapi semangat juangnya ini guys ya Semangat juangnya ini guys Yang Yang mungkin Bisa kita tiru Ya Ada hikmahnya gitu kan Aku rasa ini ya Gak Gak fair lah Gak fair lah ya Gak fair Gak fairnya kenapa Aku rasa Dari Pelumba Jepan itu ya Pelumba Jepun itu Yang dapat tempat pertama itu Patut dibatalkan ya Karena Kemenangan yang ini Sebab nampak Dia yang bersalah Dalam Pelanggaran ya Tapi Harusnya Harusnya guys Diulang lagi lah ya Harusnya seperti itu Bagaimana menurut kawan-kawan Mungkin boleh berkomentar guys ya Apalagi dengan Ah Aduh Saya ikut Agak ngeri juga guys Nontonnya tadi ya Dia terjatuh Tertimpa basikal Ya kan Dengan Seperti itu Pasti susah guys Nontrolnya itu Susah kontrolnya Kan Memang Gila lah Perjuangan dia guys Gila betul ini guys ya Memang Kalau Bermain Sukan Kirin itu Ya Resikonya mungkin Seperti ini guys ya Eksiden Berlanggar terpelanting Belum lagi nanti Tertusuk kayu Kayu-kayu yang ada di trek itu Aduh itu Itu pasti sakit itu guys Nah jadi intinya guys Kenapa sisah dan juga Pelumba Thailand terjatuh Itu kan awalnya dari Pelumba Jepun dan juga Cina Ya kan ini Jadi mereka saling bertabrakan Yang Jepun ini bisa melaju guys Yang lainnya terjatuh semuanya Nah yang salah siapa nih guys Dari Pelumba Cina atau Jepun Nah mungkin kalian boleh Komen komentar yang lebih paham Tentang sukan ini guys ya Boleh komen Tapi yang jelas Luar biasa guys Luar biasa sekali Pengorbanan dan juga kegigihan Apa yang ditujukan oleh sah ini guys ya Luar biasa sekali Dan semangatnya ini Betul-betul real fighter Untuk sah ini luar biasa guys Salut Dan terus terang Aku baru tengok Ya sukan seperti ini guys ya Seru juga Tapi Agak sedikit Menegangkan ya Kalau melihat Ada eksiden seperti itu Aduh Gak tega juga guys ya Oke guys Sepertinya cukup sudah Untuk video saya kali ini Terima kasih kawan-kawan Sudah nonton video saya Dari awal sampai akhir ya Dan saya minta maaf Apabila ada keselamatan kata-kata Baik dari awal video Sampai di akhir video Nah seperti biasanya Kalau ada video menari Yang mungkin boleh lakukan Ke orang beli follow Social media saja Dan kirim linknya Di DM Instagram Akhirnya saya walonjeng Pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye-bye guys We made it today Welcome to Planet Sport Hot issue Hot moment All about sport Only on Planet Sport I love you I love you I love you I love you